Syarat utama calon suami Amanda Manopo diwasiat sang ibu terkuat, sinyal penghalang Bilisaputra. Karir Amanda yang sekarang lagi naik atau mungkin juga jodoh, ada? Ya seperti itu omongan yang tiap hari Mami selalu bilang sih sama Amanda, jangan lupa untuk nabung, jangan terasa omong. Sepeninggal sang ibu Amanda Manopo kini kembali aktif termasuk syuting sinetron Ikatan Cinta yang dipintanginya bareng Arya Saloka. Di tengah kembali eksisnya si pemeran adik itu sang kakak Angelika Manopo mengungkap pesan terakhir ibunya Henni Manopo Luqiu. Rupanya wasiat itu sering diingatkan untuk mantan kekasih Bilisaputra itu. Satu wasiat ibu Amanda Manopo adalah terkait syarat utama calon suami anaknya. Sebenarnya itu omongan setiap hari dari Mami sih buat Amanda katanya di akun Youtube TransTV Official yang diunggah pada Rabu 4 Agustus 2021. Di tengah puncak popularitas Henni Manopo meminta Amanda Manopo untuk rendah hati. Tak cuma itu, dia juga mau pemeran adik dalam ikatan cinta itu menggunakan uangnya dengan bijak. Jangan lupa nabung, jangan sombong, terus selalu ingat Tuhan. Sama selalu utamakan keluarga sih tutur Angelika Manopo menirukan omongan ibunya. Selanjutnya, disinggung soal kriteria pasangan terbaik Amanda Manopo versi Henni Manopo, dia bilang cukup simpel. Cari yang takut Tuhan sih. Sambung Angelika Manopo. Celine Evangelista yang bertindak sebagai host acara kembali memastikan perihal kemungkinan Henni Manopo tidak mau Amanda Manopo menikah dengan lelaki beda agama. Yang seiman ya, tanya Celine Evangelista. Iya, jawab Angelika Manopo singkat. Sebelumnya, Amanda Manopo juga menyinggung ihwal pasangan selepas ibunya meninggal dunia. Nanti mami juga akan menangis bahagia di surga dengan melihat aku bahagia bersama pasangan yang Tuhan kasih. Ujar mantan pacar binisya putra ini di Instagram belum lama ini. Amanda Manopo juga meyakinkan ibunya agar tidak khawatir pada keluarganya. Sebab ia bersama sang kakak juga ayah mereka akan saling menjaga. Mami gak usah khawatir ya. Manda, Angel, dan Daddy akan saling jaga satu sama lain, terang Amanda Manopo. Melihat syarat utama dari sang ibu untuk calon suami Amanda, maka ini jadi penghalang asmara binisya putra. Diketahui Amanda Manopo dan binisya putra berbeda agama. Diketahui Henni Manopo meninggal dunia pada Minggu 25 Juli 2021 akibat COVID-19 comorbid diabetes. Jenasa Henni Manopo dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.